Angkat Besi Angkat Besi Angkat Besi Angkat Besi Angkat Besi Angkat Besi di J.I. Expo Kemayoran Jakarta dan menyediakan total 15 medali emas. Bagi tim angkat bus Indonesia, emas adalah harga emas. Inilah kereta yang bakal ikut meramaikan Semarak ASEAN Games 2018. Ya, dialah Light Rail Transit atau LRT, moda transportasi canggih kebanggaan warga Jakarta. Pengerjaan fase 1 dikebut untuk merampungkan jarak angkut 4,3 km, biaya yang dikeluarkan tak kurang dari 5 triliun rupiah. Dengan rute Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara menuju arena Velodrome di Jakarta Timur, LRT bakal menjadi salah satu pilihan angkutan para penonton balap sepeda. Nah, jadi kita punya 8 transit, 1 transit itu terdiri dari 2 gerbong, cuman untuk yang kita targetkan untuk berlokasi di ASEAN Games, itu targetnya 4 transitnya ya. Untuk yang stationnya, rata-rata memang progressnya masih di atas 75%. Jadi, sekarang kita fokus ke stationnya. Sebenarnya untuk station sendiri, nggak harus 100% jadi, mbak. Kita mengusahakan untuk yang mandatory station equipment, kita coba finish sampai selesai. Dari Kelapa Gading menuju Velodrome, LRT akan melewati 5 shelter. Dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam, LRT akan tiba di Velodrome hanya dalam waktu 15 menit. Bagi penonton ASEAN Games, naik LRT nantinya nggak perlu bayar, cukup dengan menunjukkan tiket menonton. Pengerjaan LRT diproyeksikan tuntas dan siap pakai pada awal Agustus 2018. Semarak ASEAN Games 2018 diiringi dengan hadirnya belasan lagu baru karya para musisi papan atas di tanah air. Album yang khusus dirilis untuk penyambut ASEAN Games ini diberi judul Energy of Asia. Album Energy of Asia berisikan 13 judul lagu dan melibatkan 18 musisi tanah air. Di antaranya The Massive, Once Mekel, Armada, Nef Plus, Shakira Jasmin, dan J-Flow. Dan yang paling penting kami juga ini menjadi promosi Indonesia. Kapan lagi kita bisa mempromosi kebudayaan lagu Indonesia, posisi Indonesia, seliman Indonesia, di dunia. Album Energy of Asia diproduksi oleh ASRI atau Asosiasi Industri Rekaman Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa menggenjot semangat juang para atlet Indonesia. Gemalah musik Indonesia di seluruh penjuru dunia. We deserve to be the one And fight your fears, come on Don't waste your time Raise the energy you shine And give your best, let that give rest Atlet Angkat Besi Nasional Eko Yuli Irawan akan menjalani ASEAN Games keempatnya tahun ini. Dia menjadi salah satu atlet yang ditargetkan meraih medal emas pada event yang akan dikelar di Jakarta dan Palembang 18 Agustus hingga 2 September. Dari 3 event ASEAN Games yang sudah dijalani, Eko berhasil meraih 2 medali perunggu, yaitu pada 2010 di Guangzhou dan pada 2014 di Incheon. ASEAN Games tahun ini, Eko ditantang menjadi atlet angkat besi Indonesia pertama yang bisa meraih medali emas. Eko Yuli merupakan salah satu lifter terbaik yang dimiliki Indonesia. Berbagai prestasi sudah dia catat termasuk meraih medali perunggu pada Olimpiade Beijing 2008 dan London 2012. Dia lalu meraih medali perak pada Olimpiade Rio 2016. Dengan segudang prestasi dan pengalaman yang dimiliki, tak heran jika Eko menjadi tumpuan Indonesia di kelas 62 kg. Eko pun sadar penuh dengan tanggung jawab yang diembannya. Lifter kelahiran 24 Juli 1989 tersebut mengaku siap melakukan yang terbaik demi mengibarkan merah putih di tempat tertinggi. Ya makanya ini secara tidak langsung ya saya anggap ini aset tim terakhir gitu kan. Jadi saya harus apa ya semaksimal mungkin gitu mati-matian untuk mengejar prestasi tertinggi di sini. Ya maksudnya semua sudah mendukung ya kita lihat ke depan mudah-mudahan di hari-hari nanti bisa tersapai target yang diberikan kuatih, mengurus, maupun pemerintah bisa sampai. Persiapan pun terus dilakukan baik fisik maupun mental demi berkumandangnya lagu Indonesia Raya. Cabang renang ASEAN Games 2018 akan dimeriahkan oleh beberapa atlet kelas dunia. Salah satunya ialah Dimitri Balandin. Pria Kazakhstan ini merupakan atlet renang yang sudah mendapatkan beberapa prestasi di ajang bergensi dunia. Kiprahnya di dunia renang semakin bersinar, tak kala ia berhasil meraih medali emas pada ASEAN Games Incon 2014. Tak tanggung-tanggung ia menyabut 3 medali emas di nomor 50 meter, 100 meter, dan 200 meter gaya dada. Di tahun 2016, Dimitri Balandin kembali membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi salah satu aset berharga yang dimiliki oleh negara Kazakhstan. Bagaimana tidak, rakyat Kazakhstan kembali dibuat bangga saat lagu kebangsaannya berkumandang di ajang Olimpiade Rio 2016. Dimitri Balandin mampu mempersembahkan emas bagi negaranya di nomor 200 meter gaya dada. Mampukah Dimitri Balandin kembali mengulang kesuksesannya pada ASEAN Games 2018 ini? Kita lihat saja nanti aksi di arena akuatik Senayan.